Tidak pada pagi hari ini, 30 menit, 30 menit pemaparan, 30 menit tanya-tanya. Ya, Bapak. Kepada Ustadz Naiman Agustano, dipersilakan. Tapi kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ustadz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala. Bapak Ibu, jamaah solat subuh, Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, kita dalam keadaan zahat wa alafiyah. Dan tentunya, Allah karuniakan pula pada pagi hari ini kekuatan, kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah solat subuh berjamaah. Semoga Allah catat sebagai amal soleh kita kelada yawmi kiamah. Dan kita termasuk diantara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dipermudah pada saat hisap dan ahdas. Ya, peristiwa-peristiwa setelah hari kiamat itu terjadi. Baik, jamaah sekalian, tema kita pagi hari ini, al-fitan anwa'uha wa khuturatuha. Ya, jadi banyak fitnah atau fitnah-fitnah, macam-macam dan bahayanya. Sebagaimana dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, Allah sebutkan begitu banyak sekali fitnah-fitnah di akhir zaman nanti. Ya, dan Allah mewaspadai kepada kita semuanya untuk senantiasa memperkuat diri kita, keluarga kita, keimanan kepada Allah, hubungan kita kepada Allah. Supaya kita betul-betul selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman yang semakin banyak. Dan tentunya juga fitnah yang kita temui, yang kita hadapi, ini mempunyai dampak yang negatif. Baik bagi individu, masyarakat, dan juga secara umum ya, umat ya. Secara umum, umat Islam ya, umat Islam. Karena dampaknya fitnah ini ya, yang paling besar itu nantinya dari agama ya. Jadi orang keluar dari agama Islam, lalu kemudian tidak berakal sehat gitu ya, memahami sesuatu itu tidak perspektif Al-Quran dan hadis lagi gitu ya. Dan ketahui lah bahwasannya, semakin banyaknya fitnah akhir zaman ini, semakin banyaknya fitnah, ini menunjukkan bahwasannya kiamat itu sudah hampir sangat dekat sekali. Termasuk diantara dekatnya hari kiamat gitu ya. Dimana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis disini, Sesungguhnya sebelum kiamat itu terjadi, terdapat banyak fitan, fitan, jamaknya fitnah. Kalau fitnah satu, kalau fitan itu banyak sekali fitnah. Kakita'im minal layli muzlimah, sama seperti malam yang gelap kulitah. Yusbihur rajulu fiha mu'minan, pagi harinya, di pagi hari, seorang mu'min, Ya, seorang lelaki itu mu'min, wayumsi kafiran, dan di malam harinya, dia sudah kafir. Wayumsi mu'minan, di sore harinya, beriman kepada Allah, wayusbihu kafiran, dan di pagi harinya, sudah kafir. Jadi ini fitnah yang paling berbahaya, fitnah yang paling menakutkan bagi seorang mu'min, keluar dari agama Islam. Bayangkan saja, di pagi harinya mu'min, malam harinya sudah kafir. Di malam harinya mu'min, pagi harinya kafir. Dan ditanya, Karena mereka menjual agamanya dengan kesenangan-kesenangan dunia. Bahkan, karena saking besarnya fitnah, banyaknya fitnah, dikatakan dalam hadis ya, Setiap orang muslim yang mempertahankan agamanya itu, mengharapkan kematian. Karena banyaknya fitnah pada saat itu. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwatkan oleh muslim, Kata Rasulullah ya, demi Allah yang mana nyawaku ada di gungamannya, La tazhabu dunya hatta yamurur rajuluh alal qabr. Tazhabu dunya, dunia ini tidak akan fana, tidak akan hancur, tidak akan rusak, Tidak akan binasa ya, dunia ini ya, hatta yamurur rajuluh alal qabr. Sampai ada seseorang, seorang laki bertemu dengan kuburan, atau lewat bertemu dengan kuburan, Lalu dia, ya lalu dia mengatakan, ya kalau tamar rauh ini artinya, Apa ya, istilahnya itu di tanah gitu ya, dia berbaring di tanah, Lalu kemudian melumuri tubuhnya dengan tanah itu gitu ya. Dan dia berkata, ya laytani kuntu makana sahibi hadal qabr. Katanya, seorang laki yang melewati kuburan, Karena sakin banyaknya fitnah pada saat itu, Ya laytani kuntu makana sahibi hadal qabr. Ya alangkah baiknya, saya berada di posisi orang yang ada di dalam kuburan ini. Jadi pingin mati sudah, karena sakin banyaknya fitnah. Ya laytani kuntu makana sahibi hadal qabr. Alangkah baiknya, saya berada di tempat orang yang ada di dalam kuburan ini. Dan bagi seseorang yang beragama pada saat itu, Mempertahankan agamanya, Maka itu adalah ujian yang terbesar. Masya Allah ya. Ini mulai dari sekarang, kita sudah memohon kepada Allah, Memperbanyak doa kepada Allah. Ya muqallib al-qulub, sabitqalbi ala dinit. Kemudian juga, Allahumma inna na'udzubika min azabil khabr, Wa min azabil jahannam, Wa min fitnati al-mahya wal-mamat, Wa min fitnati masifid-dajjal. Nah itu fitnah-fitnah ya. Dan sekarang saja kita sudah mulai temui, Begitu banyak sekali fitnah-fitnah yang kita hadapi ya. Dan kemudian juga Bapak-Ibu sekalian, Apa saja kira-kira fitnah-fitnah itu macam-macamnya. Yang pertama, Fitnah yang berbahaya, Ya yang berbahaya itu fitnah tu at-takfir. Fitnah mengkafirkan seseorang dengan mudah. Ini masih banyak ini. Ini masih ada. Kelompok-kelompok yang dengan mudahnya, Mengkafirkan orang lain, Yang sesama muslimnya. Qiblatnya sama, Ya mengucapkan dua kalimat syahadat, Namun mereka, Fonis mereka dengan kufur. Dikatakan dalam hadis ya, Dan Rasulullah mewaspadai hal ini, Bagi kita semuanya. Rasulullah bersabda, Ayu marajulin, Siapapun seseorang, Kuala li'akhihi, Dia berkata kepada saudaranya, Ya kafir. Wahai kafir. Padahal dia muslim. Faqadba'a biha ahaduhuma. Ya. Faqadba'a biha ahaduhuma. Maka dialah sebenarnya, Yang memilih salah satu di antara itu. Di antara keduanya itu. Dialah sebenarnya yang kafir. Kalau seseorang, Memfonis orang lain kafir, Maka sebenarnya dialah yang kafir. Dan dikatakan, Bahwasannya takfir ini, Takfir ini yang pertama kali, Melakukannya, Yang pertama kali melakukan hal ini, Adalah orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij, Yang mana mereka mengkafirkan orang-orang muslim, Dan menghalalkan darah mereka, Harta mereka, Dan wanita-wanita mereka, Wanita umat islamnya. Jadi halal. Kata orang-orang khawarij ini ya. Seperti contoh, Yang dicontohkan oleh ulama, Man zana ya. Kata orang-orang khawarij itu, Man zana, Faqadba'a kafir. Orang yang melakukan zina, Maka dia orang kafir. Waman sarokoh, Dan orang yang mencuri, Faqadba'a kafir. Maka dia orang kafir. Waman syaribah al-khomrah, Dan seseorang yang minum khomr, Fahuwafir. Maka dia orang kafir. Faqludambin min kabairiz dunut, Maka semua dosa-dosa besar, Fawa'indahum menurut orang-orang khawarij, Kufrun kafir, Yukhriju minal millah. Mengeluarkan seseorang dari agamanya. Ini orang khawarij. Yang pertama fitnah itu, At-takfir. Fitnah mengkafirkan seseorang. Dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pertama kali melakukan hal ini, Orang-orang khawarij. Padahal ahlu sunnah wal-jamaah, Bagi siapa saja yang melakukan zina, Pencurian, minuman khomr, Dan semua dosa-dosa besar, Mereka tidak boleh difonis. Kafir. Tak boleh. La nukafiru ahadan min ahlil kiblah, Bidambin malam yustahillah. Tidak boleh mengkafirkan seseorang, Ya, seorang muslim, Dengan perbuatan dosa yang ia lakukan, Selama tidak menghalalkan. Barulah kalau menghalalkan, Zina itu halal, Mencuri itu halal, Minum khomr itu halal, Maka, Barulah dia difonis, Kafir dalam, Pendapat ahlu sunnah wal-jamaah. Bukan seperti orang khawarid, Ya, setiap kali melakukan dosa besar, Langsung, Al-khurujuh anil millah. Keluar, Daripada agama-agamanya. Fitnah yang kedua, Bapak ibu yang diahmati Allah, Fitnatul haraj. Fitnatul haraj ini juga, Berbahaya dalam agama kita, Banyak fitnah, Macam-macam, Fitnatul haraj. Apa itu haraj? Al-khutl, Banyaknya pembunuhan. Masya Allah, Sekarang sedang viral ini, Di berbagai macam media sosial, Anak-anak muda, Anak-anak yang baru pulang sekolah, Bahkan ada yang korban meninggal itu. Nah ini, Tapi ini banyaknya, Banyaknya pembunuhan, Dilarang dalam Islam. Dilarang oleh baginda Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu saat, Rasulullah berkata, Inna baina yadisa'ah al-haraj. Sesungguhnya, Sebelum kiamat itu terjadi, Ada banyak haraj. Walaupun, Para sahabat-sahabat bertanya, Mal haraj ya Rasulullah, Apa itu haraj? Rasulullah menjawab, Al-khutluh. Banyak pembunuhan. Tetapi pembunuhan, Yang dimaksud dalam hadis ini, Bapak-Ibu, Inna hu lais habiqat likum al-musyriqin. Yang dimaksud, Banyaknya pembunuhan, Bukanlah kalian membunuh orang-orang musyrik, Pada saat berperang, Tidak. Kalian tidak membunuh orang-orang musyrik, Melainkan sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Sesama muslimnya saling membunuh. Sesama akidahnya dia saling membunuh. Bahkan dikatakan, Hatta yaktulah ar-rajuluh jarahu. Sampai-sampai, Seseorang membunuh tetangganya. Ini ya. Dan juga, Dan membunuh ponakannya. Masya Allah. Dan membunuh familinya. Ini ya. Dikatakan seperti itu, Saking banyaknya pembunuhan itu, Dia membunuh Anaknya pamannya, Yaitu Sepupu atau ponakannya, Kerabatnya, Tetangganya. Masya Allah. Ini riwayat Ahmad dan Ibn Majah. Dan juga, Di dalam beberapa riwayat, Karena sakingnya banyak pembunuhan di situ ya. Walladhi nafsi biadihi, Kata Rasulullah, Demi Allah yang nyawaku ada di genggamannya itu, Layaktiyanna alannasi zamanun. Sungguh akan datang kepada seseorang, Suatu masa, Layadri al-qatilu fi a'yi syai'in qatar. Layadri, Tidak mengetahui, Al-qatilu orang yang membunuh, Fii a'yi syai'in qatar. Untuk apa dia membunuh? Tidak tahu alasan dia membunuh, Kenapa? Kenapa kamu membunuh? Tidak paham. Nah ini sudah mulai kita saksikan, Bapak Ibu, Ya, Saat ada seorang ibu-ibu, Ya dibunuh oleh suaminya di depan, Halayak ramai itu. Ditanya, Ya tidak tahu alasannya kenapa. Ada ibu membunuh anaknya, Ditanya alasan, Ya tidak paham. Nah ini, Layadri al-qatil fi a'yi syai'in qatar. Tidak tahu orang yang membunuh itu, Gak i syai'in untuk apa dia membunuh. Demikian juga tidak paham. Walayadri al-maktulu ala'i syai'in qatar. Demikian juga orang yang dibunuh, Gak tahu, Kenapa kok saya dibunuh? Karena saking banyaknya. Jadi yang membunuh, Jadi yang membunuh, Gak tahu kenapa dia harus membunuh. Sementara orang yang dibunuh, Gak tahu kenapa saya dibunuh. Ini riwayat muslim. Adi syai'in ini ya. Riwayat muslim. Ini fitnahnya, Segitu beratnya, Segitu besarnya. Masya'Allah. Kemudian, Dikatakan juga disini, Karena banyaknya pembunuhan dan pekurangan saat itu. Sampai-sampai membunuh seseorang itu ahwan. Lebih ringan, Lebih mudah, Daripada membunuh hewan, Ya kecil-kecil. Ya kayak misalnya nyamuk, Kayak misalnya, Ya hasyarat ya. Hasyarat itu yang berterbangan gitu, Kecil-kecil hewan yang kecil-kecil itu, Itu hasyarat. Jadi membunuh manusia, Itu lebih mudah daripada membunuh hasyarat. Masya'Allah. Ini ya. Mudah-mudahanlah kita semuanya, Dijauhkan oleh Allah SWT, Dari fitnatu Al-Haraq ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, Di antara macam-macam fitnah itu, Fitnatu Inkilabu Al-Mawazin. Ya fitnah, Inkilabu Al-Mawazin. Timbangannya kebalik. Jadi, Timbangan, Ya timbangannya ini terbalik. Disebutkan dalam hadis, Yang direwatkan oleh Ibn Majah dan Ahmad. Saya'ati alanna sanawatun khuda'at. Saya'ati akan datang kepada manusia, Sanawatun tahun-tahun khuda'at, Yang penuh dengan penipuan. Jadi, banyak sekali penipuan pada tahun-tahun itu ya. Jadi, suatu saat ada banyak, Ada akan tiba, Tahun-tahun yang mana disitu, Banyak penipu, banyak penipuan. Yusaddaku fiha'al-kazib, Di zaman tersebut, Atau di tahun tersebut, Yang berdusta, Dibenarkan, Dan didustakan di tahun itu ya, Di zaman itu, As-Sadiq orang yang jujur. Jadi, yang berdusta, Yang berbohong, Dibenarkan, Sebenarnya yang benar, Di kriminalisasi. Masya'Allah. Ya, kebalik ini. Sudah kebalik. Sempenting, Wah, ini piro. Duit piro. Wayu'tamanu fiha'al-kha'in, Wayu'tamanu dan diberi amanah, Fiha'al-kha'in, Orang yang berkhianat. Orang yang berkhianat, Tidak amanah, Diberi amanah ini. Wayu'tamanu fiha'al-amin, Dan orang yang amanah, Pada saat itu, Berkhianat. Aduh, kebalik apa ini, Pak? Masya'Allah. Wayantiku fiha'al-wayibidoh. Wayantiku, Dan berbicara pada saat itu, Ar-wayibidoh. Orang-orang ruwaiibidoh. Kilah ditanya, Wa mar-ruwaiibidoh ya Rasulullah. Apa itu ruwaiibidoh? Dijawab oleh Rasulullah, Ar-rajul at-tafih. Ar-rajul at-tafih. Di dalam beberapa riwayat, Ar-rajul as-safih. Seseorang yang amat sangat bodoh. Berbicara dalam urusan-urusan umum. Artinya, Tidak profesional di bidang itu, Namun dia terus-menerus mengatakan, Atau membicarakan hal, Yang tidak dia kuasai, Dan tidak dia fahami. Atau tawasudul umur ila gheri ahliha. Memesrahkan urusan, Kepada orang yang tidak profesional, Di bidang tersebut. Masya Allah. Ini fitnah ini, Bapak Ibu. Ya. Ini fitnah. Jadi, Terbalik sudah. Yang jujur, Ya. Dikriminalisasi, Yang bohong. Itu, Malah dibenarkan. Dibenarkan. Fitnah, Dua tu dolalah. Ini pun juga sama ini ya. Fitnah, Di antara macam-macam fitnah itu, Dua tu dolalah. Para da'i yang sesat. Jadi, Da'i tidak semuanya, Itu benar. Ada du'a tu dolalah. Ada du'a tu, Yang, Da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan. Ada juga, Da'i-da'i yang mengajak kepada kebenaran. Nah, ini ya. Dua tu dolalah. Ini termasuk juga, Macam-macam fitnah. Yang dimaksud dengan do'a tu dolalah itu, Sebagaimana sabda baginda Rasulullah, Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Dua tu ala abwabi jahannam. Ada da'i-da'i yang mana mereka ada di pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha kudhafuhu fiha. Seseorang yang merespon ajakan mereka, Mereka akan menjerumuskan ke dalam api neraka jahannam. Kola huzaifah, Sahabat huzaifah berkata, Ya Rasulullah, Sifhum lana. Berilah kriteria du'a tu dolalah innya. Da'i-da'i yang mengajak kesesatan, Seperti apa kriteria mereka? Sifat-sifat mereka itu seperti apa ya Rasulullah? Dikatakan oleh Rasulullah, Mereka itu kulitnya sama dengan kita. Dan bahasa mereka pun juga sama dengan kita. Jadi kulitnya sama, Bahasanya sama dengan kita. Dan huzaifah bertanya kembali, Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami, Jika bertemu dengan du'a tu dolalah ini. Da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan, Kau lah taljam jama'at al-muslimin, Hendaknya kamu senantiasa terus-menerus berada Dalam jama'ah umat islam, Wa imamahum dan imam umat islam. Ini fitnah du'a tu dolalah. Dan disini ya, Dijelaskan bahwasannya, Apa yang dimaksud berada di pintu-pintu surga, Disini ad-du'a tu da'iman maya kunu ala bu'abi al-jannah. Sebagaimana kita ketahui, Seorang da'i, Seorang pengajak, Itu sudah pasti, Tidak akan mengajak, Melainkan ke surga. Tidak mungkin mereka mengajak kepada kesesatan, Mungkin. Yad'unan nasilil khair, Mengajak orang lain untuk melakukan banyak kebaikan. Tetapi, Ada da'i yang mengajak kepada neraka jahannam. Mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, Yang memasukkan mereka ke dalam api neraka. Dan ini sangat berbahaya sekali. Makanya jangan sampai do'a tu, Da'i-da'i yang mengajak kebaikan ini, Jangan sampai kalah dengan, Da'i-da'i yang mengajak kepada keburukan ini, Dan, Dan, Sama-sama, Da'i yang mengajak kepada kesesatan, Dan kepada, Ya, mereka mengucapkan, Allah berfirman. Allah berfirman juga. Waqala Rasulullah, Dan Rasulullah bersabda. Wa yu'awilunaha, Namun mereka, Kata Rasulullah, Wa yu'awilunaha ala ghairimuradillah. Mereka menta'win, Menafsirkan Al-Quran, Menafsirkan hadis Rasulullah, Ya, Ala ghairimuradillah, Tidak sesuai dengan maksud, Dan tujuan Allah dan Rasulnya. Ini bedanya. Ya, Wa filuzumi jamaatil muslimin, Wa imamihim najatun. Sementara kalau kita selalu berjamaah, Kita selalu, Kompak, Sama umat Islamnya bersatu, Ini keselamatan, Dari segala, Macam keburukan dan fitnah, Dari do'atu add-dolalah. Do'atu add-dolalah, Itu ya. Dan imam Ibn al-Qayyim, Rahimahullah, Berkata, Ulama'u su' jelasu ala babil jannah, Jadi ulama'u ulama'u yang jahat, Atau ulama'u ulama'u yang buruk itu, Jelasu mereka duduk di pintu surga, Yada'una ilaihan nas, Mereka mengajak, Orang-orang, Ke surga, Biakwalihim dengan ucapan mereka, Dengan ucapannya ya, Jadi dengan ucapan, Dengan ucapan mereka mengajak orang-orang, Untuk ke surga, Dan mereka mengajak ilan nar, Ke neraka, Biakwalihim dengan perbuatan mereka, Munafik, Jadi ulama'u su' itu munafik, Jadi ucapannya, Surga, Tapi perilakunya, Neraka, Itu maksudnya, Setiap kali mereka mengatakan kepada orang lain, Perbuatan mereka itu, Berkata, Jangan pernah kalian mendengarkan dari mereka itu, Ini ciri-ciri ulama'u su' ya, Ulama'u ulama'u yang tidak baik, Ulama'u ulama'u yang buruk, Ucapannya surga, Tapi perilakunya, Neraka, Dengan bisa menilainya sendiri, Yang kelima, As-sukutu, Fi'auhalil fitan, Ini as-sukut ya, As-sukut itu gugur, Atau jatuh, Fi'auhalil fitan, Di fitnah-fitnah, Yang berbagai macam bentuknya itu ya, Ya disini, Orang as-sukut, Aw-hal itu apa ya, Kalau hujan, Ya kalau hujan, Tanahnya itu kan jadi lumpur, Lumpur itu, Namanya aw-hal, Al-wahal, Jadi, Lumpurnya fitnah ini, Atau, Apa ya istilahnya ya, Dampak dari fitnah itu, Disebutkan disini ya, Fitnah satu selesai, Timbul fitnah berikutnya, Satunya selesai, Timbul lagi fitnah, Terus menerus seperti itu, Terus menerus seperti itu, Sehingga, Banyak sekali orang-orang yang berjatuhan, Di dalam fitnah-fitnah tersebut, Al-fil fitnati saqotu, Di dalam surat At-Tawbah, Ayat 49, Al-fil fitnati saqotu, Mereka itu semuanya jatuh, Di dalam fitnah, Di dalam fitnah, Dan, Juga disebutkan, Wataji'u fitnatun, Fayurokiku ba'duha ba'da, Ayasiru ba'duha roki kon kofifa, Ya, Jadi fitnah itu datang, Sehingga, Sebagian di antara, Ya sebagian di antaranya, Dengan sebagian yang lainnya itu, Menjadi rokik, Menjadi tipis, Ya, Menjadi ringan, Di eidhomi ma ba'dahu, Karena, Besarnya fitnah yang terjadi setelahnya, Jadi fitnah yang sebelumnya, Setelah, Sudah lama terjadi, Datang fitnah yang lebih besar, Datang lagi fitnah yang lebih besar, Sehingga fitnah-fitnah yang datang, Sebelum-sebelumnya ini, Sudah terasa ringan, Sudah terasa, Sudah terasa, Ya enteng gitu ya, Biasakan, Kalau dulu di masa, Saya kecil, Orang yang pakai baju, Ya baju, Apa, Pendek itu, Wah, Itu sangat luar biasa, Ya, Menjadi, Pembicaraan masyarakat, Namun sekarang, Fitnah itu sudah, Mulai tipis, Mulai tipis, Dan seterusnya, Begitu nanti, Semakin besar, Besar, Besar nanti fitnah, Maka fitnah-fitnah sebelumnya, Akan termasuk, Menjadi ringan, Terasa ringan, Bahkan dikatakan itu ya, Orang, Fayaqulu al-mu'min, Setelah, Fayaqulu al-mu'min, Hadihi muhlikati, Inilah yang, Menghancurkan agamaku, Dan disebutkan, Satakunu fitanun, Akan, Datang, Berbagai macam, Banyak fitnah, Al-Qa'idu fiha khairu minal-Qa'im, Orang yang duduk, Pada saat itu, Lebih baik daripada, Orang yang berdiri, Orang yang berdiri, Lebih baik daripada, Orang yang berjalan kaki, Dan orang yang berjalan kaki, Pada saat itu, Lebih baik daripada, Orang yang, Jalan, Ya, Berlari ya, Man tasyara falaha, Tas tasrifuhu, Faman wajada fiha, Malja'an, Aum ma'adhan, Falya'ud bihi, Gitu ya, Jadi ini, Saking, Besarnya fitnah, Orang-orang sudah, Gak usah laupo-laupo akhirnya, Gak usah, Ngapa-ngapain sudah, Duduk saja, Duduk saja, Jangan berjuang, Jangan, Memperjuangkan, Dan seterusnya, Berikutnya, Bapak Ibu, Fitnah tulmal, Fitnah harta ini ya, Fitnah harta, Allah sebutkan dalam, Surat At-Tagabun, Ayat 15, Inna ma'amwa lukum, Wa'auladukum, Fitnah, Sesungguhnya, Harta, Dan anak-anak kalian, Itu adalah, Ujian, Adalah fitnah, Adalah fitnah, Inna likulli umatin fitnah, Setiap umat, Mulai Nabi Adam, Sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad itu, Ada fitnahnya, Ya, Wa fitnah tu umati, Ya, Dan fitnah umatku, Kata Rasulullah, Al-Mal, Duit, Harta, Ini harta, Ini, Masuk 2023, Tahun politik ini, Tahun politik, Al-Mal, Dan Rasulullah, Wallahi, Mal fakru, Akhsa alaikum, Demi Allah, Kata Rasulullah, Bukanlah miskin, Yang aku khawatirkan, Kepada kalian, Walakini, Akhsya, Antubasatu alaikum, Dunya, Namun, Aku khawatir sekali, Dunia, Dibuka lebar, Untuk kalian, Kama busitat, Al-Mangkoblakum, Kama busitat, Sebagaimana, Dibuka lebar, Dunia, Atas orang-orang, Sebelum kalian, Sehingga, Mereka, Bersaing, Untuk mendapatkannya, Sebagaimana, Kalian pun, Bersaing, Untuk mendapatkannya, Watuhlikum, Kama ahlakatum, Dan, Harta itu, Membinasakan kalian, Sebagaimana, Harta, Membinasakan, Mereka, Orang-orang, Sebelum kalian, Hadis riwayat, Bukhari dan, Muslim, Masya Allah, Ini fitnah, Dan juga, Fitnatul awlat, Fitnah anak, Allah sebutkan juga, Di dalam surat, Atagabun, Dan Allah juga, Sebutkan, Di dalam surat, Al-Munafikun, Ayat 9, Ya yu'alladzina amanu, La tul hikum, Ambalukum, Wa la awladukum, An zikrillah, Baik, Dan yang, Berikutnya, Fitnatul nisa, Fitnah seorang wanita ini, Al-Mar'ah, Fitnah seorang wanita, Allah sebutkan, Dalam surat, Ali Imran, Ayat 14, Surat, Ali Imran, Ayat 14, Dan Rasulullah, Dalam hadis, Mataruk tuba, Di fitnatan, At-Tarru, Al-Rujjal, Minan Nisa, Aku tidak meninggalkan, Setelah, Aku meninggal, Fitnah yang lebih berbahaya, Bagi laki-laki, Daripada, Fitnah seorang wanita, Seorang wanita, Jadi, Fitnah wanita ini, Lebih, Ador, Berbahaya, Inna dunya, Khulwah, Dunia itu, Hijau, Wa inna Allah, Mustakhliq, Wa kumfi, Dan Allah menjadikan kalian, Khalifah di muka bumi, Falyanzur, Falyanzur, Kayfata'malun, Maka, Lihatlah, Apa yang hendak, Kalian lakukan, Fattakud dunya, Wattakud nisa, Takutlah dunia, Dan, Berhatilah, Berhatilah, Dengan seorang wanita, Karena fitnah yang pertama kali, Menimpa bani Israel, Itu adalah, Wani, Wanita, Riwayat muslim, Dan yang terakhir, Fitnatul kufar, Li ahli islam, Ini sudah tentu ya, Jadi, Fitnahnya, Fitnah orang-orang kufar, Kepada, Islam, Al-Furqan, Ayat 20, Surat Al-Furqan, Ayat 20, Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan, Atas birun, Wakana rabbuka basira, Kami jadikan sebagian kalian, Kepada sebagian yang lainnya, Sebagai fitnah, Ujian, Atas birun, Apakah kalian bersabar, Wakana rabbuka basira, Dan Allah, Amat sangat melihat, Terhadap apa yang kita lakukan, Itu macam-macam fitnah, Bapak Ibu, Semoga kita terhindar, Dari berbagai macam fitnah ini, Allah berikan kekuatan kepada kita, Untuk mempertahankan akidah kita, Agama kita, Dan tentunya kita mohon kepada Allah, Semoga Islam, Ya agama yang kita perjuangkan ini, Menang, Ya'alu wa la yu'la'aleh, Baik, itu, Yang bisa kami sampaikan, Terima kasih, Hari ini, Hari ini, Bahasan yang telah diberikan, Sampaikan oleh Ustadz Neiman Agustol, Untuk berikutnya, Sesi tanya jawab, Kepada, Yang masih, Mau dipertanyakan, Monggo, Dipertanyakan bagi, Bapak, Pak, Dan Ibu-Ibu, Sebelah kanan, Sebelah yang tengah, Dan kiri, Dipersilahkan, Monggo, Pak Handiano, Monggo Pak Handiano, Untuk umur lain, Baik, terima kasih, Pak Ustadz, Seorang pemimpin, Yang mengatakan, Di depan umum, Karena ketidaktahuannya, Entah disini aja, Atau tidak, Ini bisa disebut, Pembohongan, Apa fitnah, Contohnya gini, Pertumbuhan ekonomi, Suatu provinsi, Itu 27%, Itu lebih tinggi, Tertinggi, Di seluruh dunia, Padahal, Pertumbuhan ekonomi, Yang 7%, Caya sudah bagus, Indonesia itu, Sekitar 5, 5,5%, Itu sudah bagus, Bahkan ada yang minus, Nah, Ini dibilang, 27%, Tertinggi di dunia, Itu karena kemungkinan, Ya, Dia itu, Kita sengaja, Atau tidak, Karena ketidaktahuan, Nah, Ini, Ngomong yang salah ini, Disebut pembohongan, Apa fitnah, Terima kasih, Nah, Itu, Itu zaman ruay bidoh, Itu, Itu, Zaman ruay bidoh, Ya, Yang jelas, Al, Apa, Al-Karib, Ya, Yusoddaku fiha, Al-Karib, Wa yukadzabu fiha, As-Sadiq, Yang bohong, Dibenarkan, Yang benar, Di, Wah, Dibohong, Wah, Bohong, Itu, Itu, Fitnah, Jadi, Al-Karib, Fitnah, Banyaknya, Kebohongan, Tentang, Pak An, Oke, Oke, Terima kasih, Astan, Ini, Semacam-macam, Fitnah ini, Termasuk, Fitnah yang, Dekatnya, Kiamat, Ada lagi, Fitnah yang besar, Fitnah dajjal, Itu, Termasuk, Dalam, Kategori, Yang dijelaskan, Tadi, Apa, Sudah termasuk itu, Yang apa, Fitnah dajjal, Fitnah dajjal, Ya, Jadi, Nanti, Ya, Sebelum, Kiamat itu, Terjadi, Ya, Sebelum, Kiamat itu, Terjadi, Nanti ada, Alamatu, Suhra, Dan, Alamatu, Kubro, Tanda kecil, Kiamat, Dan, Tanda besar, Kiamat, Tanda kecil, Kiamat itu, Kurang lebihnya, Ya, Ada, Berapa ya, Ada 51, Atau berapa, Dan, Kiamat kecil itu, Ada yang sudah terjadi, Dan, Berpotensi, Terulang kembali, Di masa-masa sekarang, Ya, Ada juga, Yang sudah terjadi, Dan, Tidak mungkin, Terulang kembali, Seperti, Wafatnya, Baginda Rasulullah, Sallallahu, Aleyhi wassalam, Itu, Termasuk diantara, Tanda, Kiamat kecil, Dan, Tidak mungkin terjadi, Yang, Berpotensi terjadi, Itu, Zalazil, Ya, Kasratul Zalazil, Banyaknya, Gempa, Ya, Termasuk, Tanda kiamat kecil, Dan, Berpotensi, Terulang kembali, Di masa sekarang, Kemudian, Juga, Yang berpotensi lagi, Kasratul Harad, Ya, Pembunuhan, Zina, Nah, Itu, Dulu, Sudah, Terjadi, Ya, Di kalangan, Umat-umat sebelumnya, Ya, Di sebelum kita, Dan, Sekarang, Kita temui, Lebih banyak lagi, Ya, Jadi, Itu, Kiamat, Sugroh, Nanti, Kiamat besar ini, Na'udzubillah, Yang pertama kali, Yang pertama kali muncul, Kiamat besar ini, Ada yang mengatakan, Dajjal terlebih dahulu, Barulah setelah itu, Kiamat-kiamat yang lainnya, Akan, Silih berganti, Datang dengan cepat, Jadi, Kalau kiamat besar datang, Itu akan, Bersinambungan, Terus-menerus itu, Datangnya cepat, Dan tidak cukup lama, Ya, Dan tidak cukup lama, Jaraknya, Dari satu dengan, Ya, Tanda berikutnya, Dan berikutnya, Ada berapa ya, Kurang lebihnya, Kalau kiamat besar itu, Tanda-tandanya, Ya, Tanda-tandanya, Ada Dajjal, Setelah Dajjal muncul, Kemudian, Ada, Turunnya Isa, Nuzul Isa, Isa disini, Membunuh, Apa, Dajjal, Menghancurkan salib, Dan, Khenzir, Dan seterusnya, Barulah setelah Isa, Ada Ya'jud Ma'jud, Ya, Setelah Ya'jud Ma'jud, Dia binasa, Ya, Ada, Juga An-Nar, Ya, Ad-Dukhon, Dan, Banyak lagi yang lain, Gitu Pak, Dan terakhir, Kiamat, Ya, Terakhir, Tanda kiamat besar itu, An-Narul Al-Hashiroh, Api, Yang menggiring kita, Nanti, Ke, Ke, Ya, Tetapi, Umat Islam, Setelah, Ya'jud Ma'jud, Ya, Setelah Ya'jud Ma'jud, Muncul, Dan, Mereka, Dibinasakan oleh Allah, Ada, Al-Burdah, Ya, Ada angin, Yang sangat dingin, Siapapun, Yang di dalam hatinya, Ada sedikit keimanan saja, Karena angin dingin itu, Mati, Semuanya, Jadi, Tidak ada seorang pun, Yang beriman, Ya, Mendapati, Dan, Menyaksikan, Dahsyatnya hari, Hari kiamat, Oke, Nonton, Itu, Yang, Api keluar dari, Yaman, Dari, Sam itu, Apa yang dimaksud, Peperangan, Terjadinya, Peperangan, Wallahualam, Bissab, Tapi yang jelas, Disebutkan dalam hadis, An-Nar, Ya, Api al-Hashiro, Api yang menggiring, Orang-orang, Minan Masyrik, Dalam Maghrib, Ya, Minan Masyrik, Dari Timur, Dan Barat, Ini, Ya, Itu, Ta'amim, Menunjukkan, Merata, Orang-orang semuanya, Akan berkumpul, Menjadi satu, Disitu, Dan ini terjadinya, Sebelum kiamat, Sebelum kiamat, Dan api ini, Termasuk diantara kriterianya, Di dalam hadis, Disebutkan, Tukiluh, Ya, Tukiluh, Watabitu, Watastari, Gitu ya, Jadi, Tidur, Sebagaimana kita tidur, Ya, Kemudian, Istirahat, Sebagaimana kita istirahat, Bermalam, Sebagaimana kita bermalam, Jadi, Apinya itu, Tidak, 24 jam, Menjuring kita, Tidak, Kalau kita pas tidur, Istirahat, Ya, Dia pun juga ikut istirahat, Api ini, Barulah nanti, Datang kiamat, Nafkoh itu ya, Ada tiupan, Ya, Ada tiupan, Ada yang mengatakan tiga, Ada yang mengatakan dua, Yang ar-rajih, Yang paling kuat, Ada tiga tiupan, Yang pertama, Dalam Al-Quran, Disebutkan, Nafkhotu su'aik, Ya, Tiupan, Sangka kala, Yang membuat, Orang-orang, Di dunia ini, Kaget semuanya, Terkejut, Barulah, Nafkhotu al-fazza, Yang pertama, Nafkhotu al-fazza, Kaget, Barulah yang kedua, Nafkhotu su'aik, Apa, Tiupan, Kematian, Semuanya binasa, Dan mati, Barulah yang ketiga, Nafkhotu al-ba'as, Ya, Kebangkitan, Dibangkitkan kembali, Oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Matan pak, Sudah pak kawi, Penanyaan berikutnya, Barangkali dari, Bapak-bapak sebelah utara, Atau, Ibu-ibu yang, Mau, Bertanya, Mau, Dipersilahkan, Pas, Bapak-bapak sebelumnya, Bapak-bapak sebelumnya, Bapak-bapak siordu. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton